Pemadam kebakaran melakukan evakuasi buaya dari penangkaran rumah warga di kawasan Dorensawit, Jakarta Timur. Buaya yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas ke Kanwin 2, TPS Tegal Alur, Jakarta Barat. Inilah aksi heroik petugas pemadam kebakaran sektor Dorensawit, Jakarta Timur saat melakukan evakuasi seekor buaya di kawasan Dorensawit, Jakarta Timur. Tampak buaya yang akan dievakuasi melakukan perlawanan kepada petugas saat akan ditangkap. Setelah 15 menit kemudian, buaya akhirnya berhasil dievakuasi dari penangkaran buaya. Petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA langsung membawa buaya tersebut ke Kanwin 2, Pusat Penyelamatan Satwa Sementara atau PPS Tegal Alur, Jakarta Barat. Dari pengakuan pemilik buaya, dirinya sudah memelihara buaya tersebut selama 21 tahun. Lantaran sudah terlalu besar, akhirnya pemilik memutuskan untuk mengevakuasi dan memberikannya kepada petugas terkait. Petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam langsung membawa buaya tersebut ke Kanwin 2, Pusat Penyelamatan Satwa Sementara, Tegal Alur, Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah besar? Tapi gerakannya luar gitu atau bagaimana? Agresif? Biasa aja... Oh maksudnya biar diirai yang ngerawat gitu Pak ya? Itu dipyiara sama Bapak dari kecil atau bagian gin umbrella? itu Bapak beli, nemu atau gimana sih Pak? dikasih dikasih 21 tahun terimakasih namanya Pak? terimakasih nah Bapak maaf oh panjangnya berapa Pak? 2 meter setengah terakhir umur ini udah berapa lama itu Pak? umurnya 21 tahun ini rencana mau dibawa kemana itu Pak? ini sementara kita bawa ke PPSP Galun nanti akan di itu loh nanti sama dokter yang di sana mungkin akan dirilis ke daerah mana kalau dilepaskan kembali artinya tetap dipiksa dulu sebelum dibawa kembali iya iya ini kalau pemiliknya ini kolektor atau apa Pak? aduh kurang tahu ya saya langsung terhidapkan penyerahan oh sementara boleh gak sih? boleh nyerah ada kalau untuk boleh gak boleh ya boleh kalau misalnya ada persalahannya langkah ada syaratnya apa Pak? kalau mau mungkin itu penangkaran itu kalau itu dipiksa secara ini itu secara kebetulan evakuasi buaya yang direkamannya? kebetulan evakuasi buaya itu buaya di dalam penangkaran di dalam penangkaran jadi tidak terlalu mudah hanya untuk penangkapannya agak-agak sulit karena tadi sempet dia agak berontak dan kita kekepulangan sedikit tadi pada saat penangkapan dan kita coba untuk mengikat di bagian mulutnya berapa lama Pak? proses sebuah asisnya tadi? proses sebuah asis gak terlalu lama hanya kisaran 10-15 menit gak ada anggut-anggut artinya? alhamdulillah tidak ada yang terluka karena kita coba mengikat bagian mulutnya dulu yang kita ikat jumlah personel diperkirakan ada sekitar 10 orang dan peralatan yang kita gunakan hanya tambang dan Tandu untuk membawa dari Jakarta, Firman Maning melaporkan selamat menikmati selamat menikmati